Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil truk tangki bermuatan 19 ton CPO tumpah ke badan jalan, tepatnya di jalan Sisingamangaraja, Tebing Tinggi. Warga yang mengetahui peristiwa ini lari berbondong-bondong mengambil tumpahan minyak tersebut. Akibat tumpahan minyak CPO, kondisi jalan asfal di sekitar tempat kejadian menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas, khususnya sepeda motor, karena beberapa pengendara sepeda motor yang melintas sempat tergelincir. Warga sekitar yang melihat adanya tumpahan minyak CPO dari truk tangki, langsung berbondong-bondong mengambil tumpahan minyak tersebut dengan menggunakan ember atau grigen. Truk CPO milik PTPN4 Kebun Mandeling Natal tersebut datang dari arah Pematang Siantar tujuan medan. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba tutup pemuatan tangki dari atas truk meledak dan menyemburkan minyak CPO ke badan jalan. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas macet karena warga berdatangan untuk melihat kejadian truk tangki dan mengambil minyak tumpah tersebut. Kasat lantas polres tebing tinggi AKP Dora Riasi Menjuntak mengatakan, gas dari dalam tangki menyembur hingga membuat CPO tumpah. Pia asat lantas bekerjasama dengan pemadam kebakaran membersihkan tumpahan minyak yang tertinggal dengan cara menyeramkan menggunakan air sabun. Satu unit mobil truk yang membawa CPO sawit dari Madinah tujuan kebelawan. Sehingga dari kejadian ini, CPO yang dibawa tumpah akibat uapan dari gas yang ada di dalam tangki. Untuk ujadian ini Bu, apa ada korban jiwa Bu? Untuk korban jiwa sampai saat ini kita katakan nih ya. Upaya apa Bu dari yang kita lakukan untuk mengatasinya Bu? Upaya yang kita lakukan kita koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kemudian juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Saat ini upaya kita adalah melakukan penyemprotan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk membersihkan Dinas Pemadam Kebakaran dari CPO. Saat proses pembersihan, air selalu lintas dialihkan kurang lebih satu jam. Alex Garinging melaporkan dari Tebing Tinggi untuk Evarina TV. Dari Tebing Tinggi kita beralih ke Medan. Pemirsa malam pertama Tarawih di Masjid Raya Medan Sumatera Utara dipenuhi oleh jamaah yang membludak hingga ke pelataran di teras masjid. BKM Masjid juga tidak melakukan pembatasan untuk jumlah jamaah. Jumlah jamaah Masjid Raya Medan Sumatera Utara sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Awal Ramadan 2021 lalu, jamaah yang melaksanakan sholat Tarawih hanya beberapa syaf dan terdapat pemberlakuan jarak, sedangkan Ramadan tahun ini berbeda. Tidak ada pembatasan jumlah jamaah. Ribuan jamaah memadati masjid hingga sebagian jamaah menunggu di luar. Penjarakan shaf tidak lagi diberlakukan meski BKM Masjid berkali-kali mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pihak BKM juga tidak menerapkan larangan bagi warga yang masuk tanpa mengenakan masker. Meski pandemi belum berakhir, antusias masyarakat sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah sholat Tarawih. BKM mengaku kewalahan menerapkan pemberlakuan protokol kesehatan pada awal pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini. diberikan kesempatan untuk menikmati sholat Tarawih pertama di Kota Medan di Masjid Raya Masun bersama imun dan saya merasa bersyukur diberikan kesempatan dan sekaligus juga untuk memberikan semangat kepada umat semua agar memalukan untuk datang ke masjid. Sekarang sudah diperbolehkan untuk sekolah-sekolah kewalahan masjid. Apaan apaan? Buat biasa ya. Ini memang akan terlambat sedikit tapi memang sholatnya bisa dilihat ya. Bagaimana orang datang itu tidak hanya khusus, tapi pengutur yang kelihatan. Dan memang suasananya juga begitu. Salah seorang jemaah Arteria Dahlan menyebutkan dirinya bersama keluarga sangat menikmati suasana Tarawih di masjid yang kental akan sejarah peninggalan Kesultanan Delhi ini. Biasanya itu malam pertama gini dia. Malam-malam berikutnya jemaah saya rasa sudah masing-masing mencari tempat lain lagi. Karena ada jemaah ini, saya teliti, dia saban malam itu masjidnya berganti. Jadi selama Ramadan itu satu bulan, 30 masjid dikunjunginya. Tidak hanya satu masjid saja. Ustaz, kemarin kita membuat salah tarawih berjemaah itu, kemarin pemimbawannya memang begitu. Sudah tidak jaga jarak. Jaga jarak enggak lagi. Sudah tidak dilaporkan. Tadi pun saya di Gantara, di sana sangat ketat itu. Karena TNI Angkatan Udara kan. Sudah enggak lagi jaga jarak. Bahkan sudah dikembang ambar. Cuma, ini pakai ini sholat dari awal sampai akhir. Harus pakai masker. Pakai masker. Di sini kita tidak. Ini kalau sebagaimana biasa itu kapasitasnya 3 ribunya itu. Meski jemaah membludak, pengurus masjid raya mengatakan tidak akan menambah jumlah saf dan sejadah sholat. Sebab pengurus memprediksi hal ini terjadi karena awal Ramadan saja. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Envarina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.